Hai manfaat tanaman toga bagian yang keempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan herbal Ari channel herbal dan kesehatan kali ini sudah sampai di manfaat tanaman toga bagian yang keempat semoga info-info menarik dari beberapa tanaman toga yang pernah saya sampaikan di video saya yang lalu ini bisa bermanfaat bagi anda semuanya dan menjadi referensi untuk meredakan suatu penyakit yang sabat herbal alami Oke langsung saja untuk manfaat tanaman toga yang keempat adalah yang pertama yaitu ekor kuda ekor kuda termasuk tanaman baguan yaitu tanaman yang kecil dengan ketinggian sampai satu setengah meter guna tanaman ini dikolongkan sebagai tanaman purba batangnya hijau berwas dan berlubang di tengahnya kemudian daunnya tidak berkembang dengan baik yang menyerupai lidi yang menutupi ruas tumbuhan ini berkembang biak dengan spora yang disimpan di ujung batang kemudian manfaat tumbuhan ini adalah mengatasi kebutuhan mengobati batuk dan menyembuhkan asam urat kemudian tanaman toga yang kedua adalah daun enco daun enco memiliki ciri-ciri yaitu batang berkayu bulat dan dijin kemudian daunnya berseling berbentuk bulat telur dan berujung runcing bukannya berwarna putih dan berukuran kecil tumbuhan ini biasanya hidup di tempat terbuka di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut kemudian manfaatnya apa saja tanaman ini bisa meredakan bisul menyembuhkan sakit kepala meredakan rematik mengobati kusta kemudian tanaman yang ketiga adalah ganda rusa ganda rusa ini memiliki ciri-ciri yaitu meredakan jenis tanaman semak kemudian memiliki dalam berbentuk panjang dengan ujung dan pangkal yang runcing kemudian tumbuhan ini mudah berkembang biak dengan stick dan juga mudah tumbuh dan banyak bermanfaat sebagai pagar rumah manfaatnya yaitu mengatasi serangan asma meredakan rematik memperlancar sirkulasi darah oke sahabat herbal yang telah tadi tiga ciri khas dan manfaat tanaman toga semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa tekan like share dan subscribe nya dan lagi terus Herbal Ari terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh